Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya mau nanya Ketika ada orang lewat di depan rumah saya Lalu ku siapa? Namanya Wakalijan Namanya Wak? Kalijan Eh Wakalijan, dari mana kamu? Nggak tahu Sekarang sedang apa? Nggak tahu Terus mau kemana? Nggak tahu juga Mungkin nggak terjadi orang sedang melakukan perjalanan Ditanya mau kemana? Jawabannya nggak tahu Kita semua itu Wakalijan semua nih Iya Tiga pertanyaan yang tidak bisa ditunda jawabannya masih halan seketika Dari mana? Sedang apa dan mau kemana? Itu kesadaran awal manusia adalah menjawab tiga pertanyaan Dari mana? Sedang apa dan mau kemana? Kalau tidak menjawab berarti orang itu otaknya tidak sehat, masih linglung Ada gangguan otaknya Iya Karena nggak ada tujuannya sehari-hari Itu ada orang yang keliling desa Muter-muter Tidak sampai bala desa Muter lagi berhari-hari Orang apa namanya itu? Orang gila Jadi memang manusia ini gila Nah Di sini saya ingin menafsirkan ayat Tuhan Bahasa ada filosofisnya Ada psikologinya Ada sosiologinya Ada psikologinya Di situ dikatakan Al-lazina ya zununa Zanna ya zunu Kan bahasa Arab Zanna kan harusnya menduga Apa yang mereka duga? Anahum mulaku Rabbihim Bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan Padahal sini Adon di sini Adalah bukan dugaan Tapi maknanya ditakik Yaitu yang Orang-orang yang betul-betul meyakini Akan bertemu dengan Dengan Tuhannya Nah jadi itulah persoalannya Jadi memang untuk mencapai keyakinan Nah ini kesimpulan Di psikolinguistiknya Kenapa orang yang meyakini Ketemu dengan Tuhan Yang menggunakan limatnya Dan ya zununa Ya karena prosesnya Awalnya Orang meragukan dulu Apa iya dulu? Bener nih Apa iya dulu? Ada dugaan dulu Yakinkan terakhir Setelah pembuktian Itulah makanya Makanya Tuhan tuh hebat banget kok Iya Jadi artinya Fokus pertanyaan Tadi adalah Jika kemudian di terakhir Tidak ketemu dengan Tuhan Bagaimana? Sekarang begini Yakin gak orang semua mati? Masih ada gak orang yang Tidak yakin Tidak akan mati? Ada Banyak gak orang yang Kepengen gak mati-mati? Banyak Seperti Kaisar Cina kan Takut mati Dia mencari obat di dunia Bagaimana caranya Supaya bisa hidup abadi Ujung-ujungnya Pak Hinta Pak Hinta Pak Hinta Suatu kepasti Yang jayaan Dan pasti mati Dan kita pasti akan Kembali kepada Tuhan juga Memang luasanya dari mana sih? Kita ini asanya dari Tuhan Sekarang lagi dia lepas Di alam dunia Suruh muter-muter Sementara Kan gitu Setelah itu Kemana kembalinya? Kalau engkau tidak kembali kepada Tuhan Kemang kembali Mau kembali kemana? Kita hanya punya Satu-satu tempat kembali Kepada Tuhan Ya artinya bahwa Semua kembali kepada Tuhan Tetapi apa semuanya Bisa bertemu dengan Tuhan? Iya Ya itu Kita kembali itu Dalam artian Tidak bisa dihindari Itu Kenapa kita masih ragu-ragu Bisa ketemu? Enggak Yang menyebabkan kita Ragu-ragu Tidak bisa ketemu Atau tidak Kembali kepada diri kita sendiri Kekhawatiran Tidak mau pulang tuh Takut pulang tuh Satu Karena kamu selama di dunia Menghambur-hamburkan waktu Merasa kurang cukup Suamimu Yang kerja di Korea Di sana Gajinya memang 25 juta Sebulan Tetapi tiap malam Dia pakai buat Main masuk diskotek Bersuka-suka ria 5 tahun Ternyata kamu Belum bisa mengumpulin duit Takut pulang gak? Takut pulang gak? Bisa diusir mitoha Gimana lagi? Ya itulah Karena dosa-dosa Membanyak Karena waktu yang Kau hambur-hamburkan Ya Tidak berbekal Apapun Kamu Akhirnya Rasa ketakutan Semakin banyak Engkau berfoya-foya Semakin banyak Engkau memiliki Harta dunia Semakin ketakutan Engkau pulang Terima kasih Terima kasih